Berada di dataran tinggi Sumatera Selatan, kota pagar alam, memiliki keindahan alam dan gunung dempo yang menjulang. Ada salah satu toko oleh-oleh lokal di jalan lintas pagar alam Lahat, kini cukup dikenal. Weni Yuniarti Bastian, 51 tahun, adalah pemilik usaha ini. Sore itu, ibu Weni sapaan akrabnya dengan kesibukannya sedang merosting atau memasak kopi dengan alat roaster. Aroma kopi yang dipanaskan cukup menggugah keluar dari ruangan di belakang toko oleh-olehnya. Dari toko oleh-oleh makanan ringan sejak 2006 lalu ini, pengunjung yang datang selalu menanyakan tentang kopi pagar alam yang memang terkenal sebagai salah satu penghasil kopi di Sumatera Selatan. Bu Weni pun tertantang untuk belajar tentang kopi hingga ke Lampung dan Jakarta, serta hadir di setiap event festival kopi. Dari sini, ia mengetahui jika kopi asli pagar alam tak diminati bahkan diklaim bukan kopi asli yang ternyata teknik pengolahannya belum benar. Dari situ, bu Weni mengetahui kopi agar robustannya bisa dinikmati, 80% bahan bakunya harus baik, 30% roasteri, dan 10% ada di baristanya. Setelah proses tak kenal lelah, bu Weni sudah mampu menjual kopi asli pagar alam dengan apa yang dipelajarinya. Kopi produk Bu Weni pun terpilih menjadi kopi terbaik di Sumatera Selatan untuk dibawa sebagai logistik KBRI. Dari sinilah Bu Weni mulai mengekspor kopi dan turunannya. Kami dari TEI kemarin, kami mengikuti trade ekspor Indonesia. Kami mendapatkan bayar dari Malaysia untuk mengekspor kopi beserta turunannya. Jadi kopi itu kami buat beberapa depresifikasi juga. Jadi mulai dari produk turunannya, snack-nya gitu kan, beberapa macam produk-produk yang berbahan kopi juga. Kini rumahnya yang berada di Jalan Lintas Pagar Alam Lahat menjadi pusat edukasi kopi dari berbagai lembaga atau perorangan. Sebelum berkembang seperti saat ini, usaha tersebut dimulai Bu Weni dari membuat makanan ringan, keripik pisang yang bermodal Rp50.000 dan standar pisang hingga menjadi toko oleh-oleh dengan 38 varian. Saat perkembangan usahanya, Bu Weni memperkerjakan sejumlah perempuan yang ada di desanya, yang juga petani kopi, untuk membuat produk makanan ringan. Salah satunya Nirawati, 53 tahun, yang sudah bekerja bersama Bu Weni sejak 3 tahun lalu. Ceritanya, saya lagi susah, harus dipanggil sama Bu Weni, disuruh kerja di sini. Susahnya, anak sekolah, musim hujan, kopi belum butir, anak banyak. Berkembangnya usaha Bu Weni tak lepas dari program kemitraan dengan Pertamina pada 2020. Melihat perkembangannya yang menjadi pusat edukasi kopi, usaha ini kemudian didorong lewat tanggung jawab sosial dan lingkungan, fuel terminal lahat hingga 5 tahun. Kemenuhan pekerjaan layak dan berkembang ekonomi. Jadi dengan program pemberdayaan ini, Bu Weni bersama kelompoknya bisa menciptakan peluang usaha baru, seperti ada turunan dari produk kopi, kemudian ada produk turunan dari produk-produk ubi, singkong, segala macamnya. Keberanian dan dedikasi perempuan dapat mengubah tak hanya diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Buruan Toro, Kompas TV Pagar Alam, Sumatera Selatan